Seberapa penting pimpinan Tuhan bagi hidup Anda? How desperate are you? Di dalam keluaran 33 ayat 15 dikatakan, Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagi Musa, penyertaan Tuhan sangatlah penting. Sama halnya dengan saya, Bagi saya, pimpinan Tuhan dalam hidup saya sangat penting. Saya tahu sebagai manusia, Saya bisa membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, Pimpinan Tuhan dalam hidup saya sangat penting. Desperate! Setiap akhir tahun, Saya selalu mengambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh. Kemana saya harus membawa yayasan tangan pengharapan? Kemana kami harus melangkah? Dan apa yang harus kami bangun? Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh roh Allah, Pertama-tama pastikan, Pimpinan Tuhan menjadi sangat penting bagi hidupmu. Bagaimana kita mengerti, Apa yang harus kita lakukan, Dan keputusan apa yang harus kita ambil? Itu adalah fungsi roh kudus di dalam hidup kita. Setiap orang percaya yang memiliki roh kudus di dalam hidupnya, Harusnya hidup dipimpin oleh roh Allah. Termasuk dalam mengambil keputusan apa yang benar. Bergantunglah kepada pimpinan roh kudus dalam hidupmu. Karena untuk itulah, Tuhan memberikan roh kudus dalam hidup kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh Allah, Saya percaya kita akan menang menghadapi semua masalah. Karena roh kudus di dalam batin kita, Akan memimpin kita untuk kita mengerti apa yang benar. Anda tidak perlu lagi counseling ke sana dan ke sini, Dan bertanya kepada orang lain, Untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidupmu, Kalau engkau belajar dipimpin oleh roh Allah. Karena roh Allah yang akan memberi kita hikmat, Untuk mengambil keputusan yang benar. Dan roh kudus dicurahkan dalam hati kita, Supaya kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada dua hal yang menjadi fokus Tuhan dalam pimpinannya dalam hidup kita. Dalam Yesaya 30 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ada dua hal yang sangat penting dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama bicara soal rancangan. Apa yang akan kita bangun dalam hidup kita? Apakah itu atas kehendak Tuhan? Yang kedua, persekutuan. Di mana kita membangun dan menginvestasikan hidup kita? Dua hal ini menjadi sangat penting untuk kita memastikan kita bertanya kepada roh Tuhan. Mari belajar salah satu tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, Tentang hal-hal yang akan datang. Ibrani 11 ayat yang ketujuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah, Tentang sesuatu yang belum kelihatan, Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan akan melenyapkan semua mahluk hidup yang ada di bumi Dan Nabi Nuh harus membangun sebuah bahtera. Karena iman, Nabi Nuh taat melakukan apa yang Tuhan suruh dan ketaatannya menyelamatkan keluarganya. Kita tidak tahu apa yang akan ada di masa depan. Kita tidak tahu tentang rencana Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan memberikan roh kudus di dalam hidup kita. Supaya roh Tuhan membimbing kita untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nuh taat meskipun dia disuruh Tuhan untuk membangun sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang belum kelihatan. Hidup dipimpin oleh roh Tuhan itu membutuhkan ketaatan. Dikatakan dalam kejadian 6 ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Taukah Anda bahwa ketaatan kita kepada pimpinan roh Allah akan menyelamatkan keluarga kita? Saya tidak pernah menyangka COVID-19 akan datang melanda dunia. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ketika Tuhan mulai menggerakkan hati saya di akhir bulan-bulan terakhir tahun 2019 untuk memulai pelayanan online, saya sampaikan kepada tim kami dan juga suami saya bahwa kami harus mulai fokus serius membangun pelayanan online. Saya sampaikan bahwa mungkin tahun 2021 saya sudah mulai berhenti kotba keliling dan hanya akan fokus untuk cyber church. Itu kata yang saya berikan waktu itu. Saya bilang sama Jojo, beri saya kesempatan untuk membangun platform pelayanan online. Saya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi begitu kuat di dalam hati saya, Tuhan menuntun saya untuk memprioritaskan waktu saya untuk keluarga dan yang kedua untuk fokus kepada pelayanan online. Ketika COVID-19 melanda dan tiba-tiba gereja-gereja tidak bisa lagi melakukan ibadah dan pelayanan kami, saya dan suami saya yang dimana kami hidup dari pelayanan itu dan juga menghidupi tangan pengharapan, tiba-tiba terhenti begitu saja. Kami sempat terkejut dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu yang saya kagum sama Tuhan, Tuhan telah menolong kami mempersiapkan pelayanan online jauh sebelum COVID-19 datang. Sehingga ketika semua pelayanan dibatalkan dan saya sama Jojo tidak bisa membawa kaos tangan pengharapan kemana-mana, kami tertolong karena platform ibadah online yang telah mulai kami bangun, Mei 2019. Saya sangat kagum dengan pekerjaan Tuhan karena dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, platform YouTube saya dipakai Tuhan untuk menjadi bahtera yang menyelamatkan keluarga kami dan pelayanan tangan pengharapan. Pentingnya kita hidup dipimpin oleh roh Allah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan benar-benar ketaatan kita pada pimpinan roh Allah sungguh-sungguh menyelamatkan tidak hanya hidup kita, tapi juga keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!